Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 9 Barnam pertemuan aneh di Wisma Senjian 10 hari berlalu dengan cepat Cuan Muda ketiga tidak datang meminta maaf atau berterima kasih Berarti Baytian Yeu yang harus datang ke sana untuk mencoba Cuan Muda ketiga bertarung Bertarung lebih seru dibandingkan dengan meminta maaf atau berterima kasih Apalagi yang akan bertarung adalah Dewa Pedang dengan Setan Pedang Ini benar-benar peristiwa yang jarang terjadi Xiexiaofeng ternyata tidak mengecewakan orang-orang Karena dia tidak datang ke kota Xiexiaofeng bukan orang yang rendah hati Sekalipun ada yang mengatakan kalau dia sudah berubah banyak Sekarang dia berubah menjadi lebih ramah dan mau dekat dengan orang Tapi Xiexiaofeng tetap Xiexiaofeng Dia tetap orang yang tinggi hati Dia bukan orang yang tidak tahu aturan Tapi juga bukan orang yang tidak tahu berterima kasih Tapi dia tetap orang yang tidak mudah mengucapkan kata terima kasih Mungkin karena dia bermarga Xiexiaofeng Nenek moyangnya pun bermarga Xiexiaofeng Maka dia sangat sulit untuk berkata Xiexiaofeng Terima kasih Seseorang yang susah mengucapkan Xiexiaofeng Kepada orang lain untuk meminta maaf kepada orang lain akan lebih sulit lagi Jangankan Bahtian Yeu yang pernah menolong putrinya Sekalipun telah menolong nyawanya dia tidak akan mengucapkan kata Xiexiaofeng Bahtian Yeu dengan menunggang kuda terbaik pergi ke Wisma Senjian Baru saja keluar dari kota Di belakangnya sudah ada 2-3 orang mengikutinya Sekelompok atau hanya sendiri-sendiri Mereka semua mengikutinya Semakin jauh dia berjalan Orang yang berada di belakang semakin banyak Yang tadinya hanya ada beberapa orang Bertambah menjadi satu kelompok Dari satu kelompok kecil menjadi kelompok besar Di antara mereka kebanyakan yang berasal dari kalangan dunia persilatan Bahtian Yeu melihat kepada orang-orang yang mengikutinya Dia merasa sangat senang Tadinya dia hanya orang yang tidak mempunyai nama besar Tapi dalam waktu satu malam Namanya sudah mengegerkan dunia persilatan Sekarang dia adalah orang terkenal Dalam berkelana di dunia persilatan Peristiwa seperti inilah yang dia inginkan Dia akan mengangkat Margabai kembali ke dunia persilatan Wisma Senjan merupakan tanah suci bagi dunia persilatan Tapi juga tempat perlarang bagi orang dunia persilatan Bangunan Wisma Senjan dikelilingi oleh sebuah sungai Setengahnya lagi dikelilingi oleh gunung-gunung Chong San Jika dikelilingi oleh sungai dan tidak ada jembatan di sana Hanya ada sebuah perahu yang bisa dipakai untuk menyeberang ke sana Sungai itu tidak begitu lebar Bisa terlihat daerah di seberang sana Dan juga bisa terlihat Wisma Senjan yang berdiri di tengah-tengah pegunungan Suatu ketika pernah terjadi suatu peristiwa Di Wisma Senjan terlihat sangat sepi Cuan rumah Senjan saat itu dijabat oleh ketua yang lama dan sudah tua Dan cuan muda ketiga Xiek Xiaofeng ketika itu masih berkelana dunia persilatan Dia mempunyai dua orang kakak Tapi mereka tidak terlalu pintar dan tidak berbakat seperti adik ketiganya Wisma Senjan sejak dulu terkenal dengan ilmu pedangnya Bukan karena cuan muda ketiga yang menunjukkan jurus Wisma Senjan ke dunia luar Ilmu pedang mereka memang sejak dulu sudah terkenal kehebatannya dan diketahui oleh orang-orang persilatan Anggota keluarga Xie adalah pesilat tangguh yang mahir ilmu pedang Seperti pepatah, orang yang mahir berenang akan mati penggelam Cuan muda Xie tertua mati di bawah ujung pedang Cuan muda Xie kedua pun mati karena pedang Sedangkan cuan besar Xie mati di rumah karena penyakit tua dan karena kesepian Walaupun dia mempunyai seorang anak yang terkenal di dunia persilatan ini Alasan lainnya adalah karena dia mempunyai sebilah pedang pusaka yang terkenal di dunia persilatan Walaupun putranya terkenal di dunia persilatan dan membawa gengsi dan mengangkat nama keluarga Xie Tapi juga membawa banyak kesulitan bagi keluarga Xie Sudah banyak orang membawa pedang dan mencari cuan muda ketiga untuk bertarung Tapi Xie Xiaofeng selalu tidak berada di rumah Sewaktu Xie Xiaofeng masih muda, waktunya lebih banyak dihabiskan di tempat pelacuran daripada rumahnya Atau dihabiskan di kamar penginapan dan kamar-kamar gadis yang sedang dalam masa puber Sewaktu Xie Xiaofeng masih muda dia adalah seorang laki-laki mati keranjang dan juga sangat berani Selama hidupnya sudah banyak perempuan yang diagauli Tapi dia hanya mempunyai seorang istri, dia hanya menikah satu kali Dia menikah dengan perempuan tercantik dari dunia persilatan dia bernama Murong Kiyu Ying Dia juga merupakan perempuan yang paling menakutkan Satu hari pun Murong Kiyu Ying belum pernah menjadi menantu keluarga Xie Dia juga belum pernah masuk ke Wisma Senjan dan menjadi nyonya Xie Selama hidup Murong Kiyu Ying hanya menjadi bayangan Xie Xiaofeng Tapi dia tidak pernah bersama dengan Xie Xiaofeng pergi menginap Murong Kiyu Ying dengan Segala Keru selalu menghina, menyiksa, dan mendendam kepada Xie Xiaofeng Karena Xie Xiaofeng tidak pernah setia kepadanya Murong Kiyu Ying adalah perempuan yang sangat pintar Orang lain susah menemukan Xie Xiaofeng Tapi dia pasti bisa menemukan tempat persembunyian Xie Xiaofeng Walaupun Xie Xiaofeng berpura-pura jatuh miskin dan bersembunyi di tempat pelacuran Dan bekerja menjadi pelayan atau menjadi kusir pengurus kuda Atau menjadi kuli angkut barang Dia tetap tidak bisa menghindar dari pengamatan Murong Kiyu Ying Selama hidup, suon muda ketiga hidupnya dapat dikatakan hancur di tangan perempuan ini Bisa juga dikatakan dia bertekuk lutut di bawah perempuan ini Murong Kiyu Ying pernah melahirkan seorang putra Xie Xiaofeng Tapi dia tidak ingin putranya bermarga Xie dan juga tidak menginginkan putranya menjadi tuan rumah Wisma Senjian Sekarang di Wisma Senjian ada seorang nona rumah baru Dia bernama Xie Xiaoye Wu Tidak ada yang tahu apa Xie Xiaoye Wu lahir dari seorang perempuan yang dinikahi oleh Xie Xiaofeng Begitu Xie Xiaofeng ternama dan sukses, dia sudah kembali ke Wisma Senjian Tiba-tiba Xie Xiaoye Wu seperti tiba-tiba muncul dari sebuah batu besar Begitu dia datang ke Wisma Senjian Dia sudah berusia 15 tahun tepat dan saat itu Xie Xiaofeng tidak berada di rumah Tidak ada yang mengatakan kalau dia adalah putri Xie Xiaofeng yang palsu Karena Xie Xiaoye Wu sangat mirip dengan Xie Xiaofeng Bisa dikatakan 70% hampir mirip Jika Xie Xiaoye Wu tertawa maka dia akan terlihat 100% mirip dengan tawanya Xie Xiaofeng Dan pedangnya sama-sama tidak tertandingi oleh siapapun Pedangnya bisa mengalahkan semua persilat tangguh Tawanya bisa mengalahkan semua perempuan cantik Perempuan yang tidak cantik pun tidak bisa menahan persona tawanya Tapi Tuan Muda ketiga malah memilih perempuan yang sangat cerwet dan tinggi Walaupun dia tidak pelit menebar tawanya Tapi dia pun tidak akan mengjaek perempuan tidak menarik Perempuan-perempuan seperti itu pun dia tidak akan tertarik Sewaktu dia tidak ingin mendapatkan apapun dari perempuan itu Tawanya terlihat sangat suci Tapi sewaktu dia menginginkan perempuan itu naik ke tempat tidur bersama dengannya Tawanya terlihat lebih kuat dari pedangnya Pedang bisa meminta nyawa seseorang Tawa bisa mengambil hati perempuan Di dunia ini ada orang yang tidak takut mati Baik itu laki-laki ataupun perempuan Karena itu jika dia memaksa seorang perempuan dengan pedang untuk naik ke ranjang dengannya Care ini pasti berhasil Tapi sewaktu perempuan itu memberikan hatinya kepada seorang laki-laki apapun akan dia lakukan Sekalipun menyuruhnya menemani tidur seekor babi Dia tidak akan menggelengkan kepala Saat Xiexiaofeng merasa lelah dan ingin kembali ke rumahnya Tiba-tiba dia baru mengetahui kalau dia mempunyai seorang putri Dia tidak pernah bertanya dan juga tidak pernah berkomentar apa-apa Apakah itu putrinya sendiri? Bagaimana dia bisa bertanya kepada orang lain? Jika berada di depan orang lain Dia tidak mengaku kalau gadis itu adalah putrinya Tapi perempuan itu mempunyai bukti kuat kalau dia adalah putrinya Dia harus bagaimana lagi? Dia hanya bisa bertanya kepada seseorang Xiexiaofeng, gadis yang mengaku sebagai putrinya Begitu Xiexiaofeng melihatnya Mereka seperti sudah saling mengenal sejak lama dan selalu bersama Begitu melihat Xiexiaofeng Dia segera meloncat ke arahnya Lalu menarik tangan Xiexiaofeng dan berkata Ayah, mengapa sekarang baru pulang? Bukankah kau mengatakan akan menjemputku? Mengapa ayah tidak pernah menjemputku? Kata Xiexiawayewu lagi Terpaksa aku sendiri datang ke sini Xiexiaofeng sangat kaget Dia merasa semua ini terlalu tiba-tiba Selama hidupnya Segala macam panggilan sudah pernah dia dengar Ada yang enak didengar Ada yang terdengar indah Semua itu merupakan panggilan dari orang yang mencintainya Dan kebanyakan adalah perempuan Perempuan-perempuan cantik Hanya panggilan ini Baru pertama dia dengar Ayah, walaupun itu adalah panggilan yang terdengar sangat biasa Tetapi bagi Xiexiaofeng, dia tidak pernah dia mendengar dan dia sangat menyukainya Bukan perempuan ini yang memanggil seperti itu Putera yang dilahirkan oleh Murongkyoying seharusnya memanggilnya dengan sebutan ayah Tapi anak itu selalu menolak mengakui kalau Xiexiaofeng adalah ayahnya Pemuda yang sangat keras kepala ini mungkin saja di dalam hatinya mengakui kalau Xiexiaofeng adalah ayahnya Tapi dia belum pernah memanggilnya juga tidak pernah datang menengoknya Xiexiaofeng tahu suatu waktu pemuda itu pasti akan datang ke rumahnya Dia akan datang dan berlutut di depannya kemudian memanggilnya ayah di depan kuburannya Kemudian secara sembunyi-sembunyi akan memanggilnya dari dalam hati Dan tidak akan terdengar oleh siapapun Xiexiaofeng tahu hari itu pasti akan datang Tapi dia juga berharap bukan dalam keadaan seperti itu Pemuda itu baru akan memanggilnya dengan sebutan ayah Karena Xiexiaofeng sudah tua, sifatnya pun mulai berubah Yang berubah paling drastis adalah care berpikirnya Karena dia mulai merasa kesepian Bukan kesepian karena tidak ada lawan tapi karena perasaan takut dan juga benci karena dia hidup seorang diri Dia membutuhkan teman Bukan perempuan, bukan pula teman tapi putera-putera yang mengelilinginya Xiexiaofeng adalah manusia bukan dewa, bukan pula orang suci Dia hanya orang biasa dan juga membutuhkan suatu keluarga Hanya saja dia bisa menutupi perasaan sebenarnya Tidak ada yang tahu apa yang dibutuhkan dalam hatinya Sekarang tiba-tiba muncul seorang gadis Sangat menyayanginya dan juga manja serta memanggilnya ayah Suara itu adalah suara yang memang dia inginkan Tapi suara itu bukan suara putri yang dia inginkan Karena itu Xiexiaofeng tetap merasa kaget Teman-teman yang bersama-sama pulang dengannya mendengar Xiexiaofeng tiba-tiba mendapat seorang putri Mereka pun datang untuk melihatnya Melihat keadaan Xiexiaofeng, mereka pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi Untung di Wisma Senjian mempunyai pengurus rumah yang sangat pintar Dia juga bermarga Xiexia yang pintar di semua bidang Segera dia keluar dan berkata Cuan dan putrinya baru saja bertemu dan berkumpul Pasti banyak yang harus mereka ceritakan Para tamu silakan ke ruang depan untuk minum arak Minum arak tak lain adalah care untuk merayakan bahwa Wisma Senjian telah bertambah seorang anggota Yang pasti sayur-sayur yang disajikan sangat banyak Xiexiaofeng baru pulang dan semua urusan sudah disiapkan oleh pengurus Xiexiaofeng Sepertinya dia sudah tahu kalau Xiexiaofeng akan mengaku putrinya ini Apa yang diceritakan antara Xiexiaofeng dan Xiexiaoyeu? Tidak ada seorang pun yang tahu Dua jam kemudian Xiexiaofeng baru keluar Dia langsung menemani teman-temannya minum Dia mengakuinya kalau Xiexiaoyeu adalah putrinya Yang pasti Xiexiaofeng mengakui Xiexiaoyeu adalah putrinya Dan itu tidak bisa dibantah Walaupun Cuan muda ketiga tidak menjelaskan identitas yang sebenarnya Tidak ada seorang pun yang merasa aneh juga tidak ada yang bertanya kepadanya Sebenarnya selama hidupnya Xiexiaofeng pernah memiliki beberapa orang perempuan Perempuan manapun mungkin saja demik Xiexiaofeng akan melahirkah putrinya Semenjak Xiexiaoyeu tinggal di Wisma Senjian Kehidupan Wisma Senjian menjadi bersemarak Biasanya rumah sebesar itu hanya ditinggali oleh beberapa orang Sekarang pembelantu, pelayan sangat banyak Rumah sudah dibersihkan dan dibenahi Bunga-bunga di kebon pun dibereskan dan ditanam kembali Wisma Senjian dibenahi Sekarang baru mirip Wisma yang ditinggali oleh pesilap pedang nomor satu Begitu megah dan berwibawa Benar-benar tanah suci dan tanah terlarang bagi orang dunia persilatan Selain itu, masih ada tempat terlarang lainnya Tempat itu adalah sebuah halaman kecil yang berada di belakang rumah Halaman kecil itu dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi Pintunya selalu terkunci oleh sebuah gembok Halaman ini adalah tempat Xiexiaofeng berlatih pedang, tempat menenangkan hati, dan juga tempat untuk tidur Tidak ada yang berani masuk ke tempat itu, termasuk Xiexiaoyeu sendiri Sewaktu Xiexiaofeng ada di rumah tempat itu dikunci, sewaktu dia tidak ada di rumah pintu itu pun tetap dikunci Gembok yang mengunci pintu itu sudah berkarat, tergantung begitu saja di atas pintu Sekali dipukul pun gembok itu pasti akan putus Tapi tidak ada seorang pun yang berani mencobanya karena gembok ini melambangkan kewibawaan Wisma Senjian Bagaimana Kera Xiexiaofeng keluar atau masuk ke halaman itu? Dia tidak pernah melewati pintu ini tapi tidak ada seorang pun yang tahu dari mana dia bisa keluar atau masuk Karena pintu di sana hanya ada satu Kera yang paling mudah adalah dengan Kera melompati tembok pagar yang tinggi itu Walaupun tembok itu agak tinggi tapi itu tidak menjadi masalah bagi seorang tuan muda ketiga Ini adalah rumahnya, mengapa dia harus melompat untuk masuk atau keluar dari tembok tinggi ini? Xiexiaofeng sering meloncat di tembok, tapi itu adalah kejadian beberapa tahun yang lalu Sekarang kemanapun dia pergi selalu ada seseorang dengan sikap hormat membuka pintu untuknya dan menyambutnya masuk Sekalipun itu musuhnya Karena kedudukannya maka dia pun mendapatkan kehormatan yang seperti itu Seseorang yang mempunyai kedudukan seperti itu, apakah bisa meloncat masuk atau keluar tembok di rumahnya sendiri? Tidak ada yang percaya dan juga tidak ada orang yang mengingat hal itu Orang yang tinggal di Wisma Senjen melihat tuan muda ketiganya keluar dari halaman kecil Tidak ada orang yang akan menyangka kalau dia meloncati tembok untuk keluar Walaupun mereka tahu bahwa tembok itu hanya mempunyai sebuah pintu dan pintu itu pun digembok Gembok yang sudah berkarat dan tidak bisa dibuka Kecuali ada jalan yang lain atau tuan muda ketiga mempunyai teknik menembus tembok Jika tidak maka dia harus meloncati tembok Orang-orang lebih mau menerima kedua care sebelumnya dibandingkan dengan care yang ketiga Meloncat tembok walaupun itu bukan hal yang dilakukan secara terang-terangan tapi juga bukan hal yang tidak baik Tapi sekarang tuan muda ketiga tidak melakukan hal ini lagi Dia sudah dianggap sebagai dewa di dalam hati orang Dia adalah orang yang sangat sempurna, tidak ada cacat sedikit pun Tapi halaman yang dikunci oleh gembok berkarat itu pasti tersimpan banyak rahasia di dalamnya Mungkin ada orang dengan diam-diam menebak-nebak Menebak bagaimana keadaan di dalam tapi tidak ada seorang pun yang berani mencari tahu keadaan sebenarnya Karena di sana adalah tempat tinggal Xiexiaofeng Akhirnya Bai Tian Yeu tiba juga diwisma Senjian Dia membawa pedang dan menunggang kuda dan sekarang dia sudah berada di depan pintu wisma Dahulu sekalipun Bai Tian Yeu memiliki banyak uang Dia pasti akan berjalan kaki kemudian naik sebuah perahu kecil untuk menyeberang menuju wisma Karena di sana hanya ada sebuah perahu kecil saja Semenjak datang seorang nona dan tinggal di wisma, keadaan di sana menjadi tidak sama Orang yang datang ke wisma Senjian pun semakin banyak Kebanyakan dari mereka adalah cuan-cuan muda yang mempunyai banyak uang Kedatangan mereka ke wisma Senjian mempunyai beberapa alasan dan maksud Pertama karena nama besar wisma Senjian Kedua, karena ada Xiexiaofeng Dan dia adalah gadis yang sangat cantik Xiexiaofeng memang cantik dan ramah Dia kedatangan banyak tamu Setiap tamu selalu disambutnya dengan penuh rasa gembira Yang bisa masuk wisma Senjian sepertinya harus memiliki beberapa syarat Menjadi menantu keluarga Xiexiaofeng harus berasal dari orang kaya atau orang itu memenuhi beberapa kriteria Xiexiaofeng sangat baik kepada setiap orang Tapi dia tidak pernah bersikap lebih baik kepada siapapun Untuk menyambut kedatangan cuan-cuan muda dari dunia persilatan Perahu kecil yang kecil dan yang dulu terlihat sedikit memang kurang pantas Karena itu Xiexiaofeng mengganti dengan perahu yang lebih besar Perahu besar yang dimaksud terlalu besar sehingga membuat orang merasa kaget Begitu besar hingga bisa dipindahkan ke laut Di laut pun perahu itu tidak akan terlihat begitu kecil Perahu begitu besar digunakan hanya untuk menyeberangi sungai Apakah semua ini tidak terlalu boros? Karena wisma Senjian begitu megah dan indah Rumah-rumah di sana pun tampak berkilauan Sangat cocok dengan keadaan perahu besar ini Karena perahu itulah Maka Baitian Yeu bisa menyeberang sungai dengan kudanya Orang yang mengikutinya dari belakang pasti banyak yang berasal dari dunia persilatan Mereka mempunyai sedikit nama Mereka terhalang oleh sungai itu Mereka tidak datang bersama-sama dengan Baitian Yeu naik perahu Karena Baitian Yeu memang bermaksud datang sendiri untuk bertarung dengan cuan muda ketiga Siapa yang datang bersama dengan Baitian Yeu Berarti dia berada di pihak Baitian Yeu Tidak ada orang persilatan yang ingin dicurigai Mereka datang hanya untuk menyaksikan pertarungan itu Bukan untuk membantu Baitian Yeu Meskipun mereka ingin membantu Itu pun tidak bisa mereka lakukan Apakah dengan berdiri di sebelah sungai Maka mereka bisa menyaksikan pertarungan itu? Tidak ada yang mengkhawatirkan keadaan ini Sepertinya sekalipun semua orang tua ikut keseberang Mereka pun tidak akan bisa menyaksikan pertarungan ini Karena pertarungan Baitian Yeu dan Xiexiaofeng tidak akan dilakukan di depan banyak orang Kecuali itu tidak akan ada pihak ketiga yang ikut bertarung Walaupun ada hanya satu sampai dua orang Tapi orang-orang itu bukan salah satu dari mereka Mereka jauh-jauh datang ke sini hanya ingin mengetahui hasil akhir pertarungan Sebenarnya mereka tidak datang pun tetap akan tahu akan bagaimana hasil akhirnya Tapi mendengar dari mulut orang lain dan melihat sendiri tidak akan sama Mereka sudah ke sini Walaupun tidak bisa menyaksikan dari dekat kelak di depan banyak orang Mereka bisa melukiskan bagaimana pertarungan sengit ini terjadi Dan tidak ada orang akan mengatakan kalau mereka berbohong Berbohong adalah kekurangan manusia Waktu pertarungan itu terjadi aku ada di sana Menepuk dada dengan gagah berkata Waktu itu aku juga ada di sana Itu sudah membuat orang memandang tinggi kepada mereka Karena itu pertarungan besar di dunia perselatan Seringkah bisa dilukiskan dengan ratusan kata Bagaimana pertarungan itu terjadi Ada bermacam-macam kata bisa melukiskan pertarungan itu Tapi hanya ada satu keistimewaannya Yaitu pertarungan itu pasti berjalan dengan seru Dan ada satu lagi yang pasti sama dikatakan mereka Yaitu siapa yang kalah Dan siapa menang Jika berbohong tidak akan ada orang yang percaya Jika orang jujur mengatakan dengan jujur Malah tidak ada orang yang mempercayainya Karena dunia ini yang dikejar hanya keindahan Yang pasti tidak semua orang tidak bisa menyeberang dari seberang sungai Ada yang datang lebih awal dan mereka menjadi tamu di Wisma Senjian Orang-orang seperti itu adalah orang yang terkenal di dunia perselatan Ada yang datang terlambat tapi orang Wisma Senjian tetap membawa perahu dan menjemput mereka untuk dibawa ke Wisma Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang lebih terkenal dari sebelumnya Jumlah mereka tidak terlalu banyak Dua kali perahu besar itu menjemput Hanya ada lima orang yang dibawa serta Walaupun hanya ada lima orang Tapi membuat orang-orang yang berada di sisi sungai sana Lebih berarti dan merasa senang Kecuali seseorang yang baru keluar dari desa Jika tidak semua pasti mengenali mereka berlima Mereka tak lain adalah ketua lima perkumpulan Salah satu ketua perkumpulan itu bahkan mempunyai nama besar Seperti Wudang, Saolin, walaupun mereka sangat terkenal di dunia perselatan Tapi karena perkumpulan mereka jarang bergaul dengan orang luar Ketua mereka pun jarang bergaul dengan orang lain Lima orang terkenal itu bisa dikatakan kalau mereka bisa menguasai keadaan dunia perselatan Membuat pertarungan antara Xiexiaofeng dan Baitian Yeu terlihat lebih menarik dan misterius Pengurus Xie untuk kedua kalinya menjemput kelima tamu agung Dan mengantar mereka hingga ke depan Wisma Wisma Senjian Di depan pintu Wisma Senjian sudah banyak orang yang datang yang menyambutnya Tetapi Baitian Yeu tidak masuk ke dalam Wisma Dia tetap duduk di atas kudanya Dia memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak Pengurus Xie dengan sopan tetap mengundangnya masuk Tapi Baitian Yeu menolaknya Aku datang untuk bertarung dengan tuanmu Bukan untuk menjadi tamu Kata Baitian Yeu Sebuah kalimat itu membuat pengurus Xie tidak bisa menjawab lagi Tapi dia sangat sabar Sedikit pun tidak merasa marah Dengan tersenyum dia berkata Cuan muda baik Anda dan tuanku akan bertarung tidak seperti orang-orang desa yang berkelahi Bertemu di jalan langsung mengayunkan senjata pengurus Xie sambil tertawa berkata lagi Sopan santun tidak boleh dihilangkan Mengapa tuan muda baik tidak masuk untuk duduk terlebih dahulu Apakah tuanmu tidak ada di rumah kedua Mata Baitian Yeu melihat ke arahnya Pengurus Xie ingin menjawab pertanyaan ini Tapi kelihatannya dia kesulitan mencari jawaban Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tidak percaya Aku tidak tahu Apa seru Baitian Yeu dengan kaget Kau tidak tahu benar Aku memang tidak tahu Dengan perasaan bersalah pengurus Xie mengangguk untuk menyakinkan Tuanku sudah beberapa tahun Seperti naga sakti dan bang awliar Selalu tidak tentu keberadaannya Tidak ada seorang pun yang tahu di mana Cuan sekarang ini Dia tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata lagi Kadang-kadang selama beberapa bulan aku tidak bertemu dengan Cuan Tapi mendadak dia sudah berada di rumah Kadang-kadang dia tinggal di rumah selama 10 hari lebih Tapi dia tidak pernah bertemu dengan siapapun Apakah dia tahu kalau aku mencarinya untuk bertarung mengenai hal ini Beliau tahu Jawab pengurus Xie Sewaktu Nona pulang dari Jenan Dia sudah bertemu dengan Tuanku Dan Nona sudah menyampaikan pesan Cuan Muda Baitian Yeu kepada beliau Lalu apa reaksinya Cuan Muda sudah menolong Nona Tuanku merasa sangat berterima kasih kepada Tuan Dia mengatakan Jika sudah bertemu dengan Cuan Muda secara langsung Beliau pasti akan berterima kasih kepada Tuan Kalau dia memang berniat ingin mengucapkan uri makasih seharusnya 10 hari yang lalu Dia sudah datang ke kota Jinan Kata Baitian Yeu Waktu yang ditentukan sudah lewat dan dia tidak datang Berarti dia memang bermaksud ingin bertarung denganku Tuanku tidak berkata seperti itu Mengenai pertarungan ini Bagaimana pendapat Tuanmu? Beliau tidak mengatakan apapun Tidak mengatakan apapun Baitian Yeu merasa aneh Pikiran Tuanku sulit ditebak Jika beliau tidak mengatakannya Maka kami pun tidak berani bertanya Pengurus Ksiye tertawa dan berkata lagi Tapi begitu Tuanku mendengar titipan pesan dari Tuan Muda Bai Beliau sudah menitipkan pesan kepada kami Itu kata-katanya atau kata-katamu ini adalah kata-kataku Jawab pengurus Ksiye Aku pun akan menuruti kebiasaan Tuanku Aku akan menebak-nebak Kau bukan Ksiye Ksiya Ofeng Kau tidak boleh mewakili dia menyampaikan sesuatu Dengan dingin baik Tian Yeu berkata Jika hanya mengira-ngira Itu tidak termasuk kata-katanya Jika semua itu bukan kata-katanya Berarti kau hanya membuka celana untuk kentut Wajah pengurus Ksiye sedikit berubah Di mana-mana dia selalu dihormat sekarang Di depan orang banyak dia telah dihina Benar-benar membuatnya merasa sangat malu Tapi pengurus Ksiye tetap pengurus Ksiye Pengurus Wisma Senjian tidak seperti orang biasa Begitu mulai marah Dia segera menggantinya dengan tertawa dan berkata Suan muda sangat pintar bercanda Aku tidak bercanda Membuka celana untuk kentut adalah suatu kelebihan Apalagi bisa kentut Itu lebih merupakan tambahan Kata baik Tian Yeu dengan sombong Aku datang untuk bertarung dengan tuanmu Bukan untuk mendengar kau kentut Pengurus Ksiye memang pengurus Ksiye Tapi dia tetap manusia Walaupun dia berusaha keras menahan penghinaan dari baik Tian Yeu Akhirnya setelah mendengar kata-kata baik Tian Yeu Dia marah juga Dengan bergerak cepat dia naik ke atas perahu Untuk menjemput tamu yang lain Baik Tian Yeu tetap berada di atas kudanya Dengan nyaman dia memejamkan matanya Biasanya dia tidak akan bersikap begitu sombong dan menghina orang Mengapa sekarang dia bisa menjadi seperti itu? Tidak ada seorang pun yang tahu Dalam hati dia sedang memikirkan apapun tidak ada yang tahu Mengapa dia bisa berubah menjadi seperti itu? Orang yang dijemput oleh pengurus Ksiye berdatangan lagi Baik Tian Yeu tetap berada di atas kudanya Pengurus Ksiye tidak mau dihina lagi oleh baik Tian Yeu Maka dia pun berpura-pura tidak melihat baik Tian Yeu Tapi kelima orang yang telah dijemput oleh pengurus Ksiye melihat baik Tian Yeu Mereka tidak tahan dengan kesombongan baik Tian Yeu Mereka ingin bertanya kepadanya Yang pertama datang adalah murid Mei Lin Ruoying bermama Yan Ying Di dalam benak setiap orang Mereka pun tahu yang pertama bertanya kepada baik Tian Yeu pasti dia Karena di antara kelima orang itu, dialah paling muda Tahun ini dia baru berusia 46 tahun Tapi dia sudah menduduki kursi tetua ilmu silat pedang Yang pasti ilmu silat pedangnya merupakan keturunan asli M.E. Dan dia memimpin M.E. sehingga perkumpulan itu menjadi begitu teratur Di antara kelima perkumpulan itu, M.E. lah yang paling menonjok dan juga paling maju Dengan langkah besar dia menghampiri baik Tian Yeu Berdiri di hadapannya dan memberi hormat kepada baik Tian Yeu Kelihatannya dia hanya menjalankan etika saja Apa yang harus dilakukan sebagai seorang tetua dia menjalankannya Dia sama sekali tidak berniat seperti itu Jika baik Tian Yeu tidak membalas apaannya Pasti tidak ada orang yang akan menyalahkannya bila dia menghajar baik Tian Yeu Tapi sikap dingin baik Tian Yeu membuat Lin Ruoying merasa tidak enak Jika bukan karena menjaga kesopanan dan kedudukan tetua Sudah sejak tadi dia membunuh pemuda ini dengan pedangnya Karena itu Lin Ruoying dengan dingin berkata Apakah Cuon adalah pemuda yang namanya baru terkenal itu Yang memakai gelar setan pedang yang bernama baik Tian Yeu Jika baik Tian Yeu hanya orang biasa Lin Ruoying akan merasa harga dirinya turun Karena kedudukan mereka tidak sama Orang itu sangat pintar Setiap kata-katanya mengandung makna lain Karena itu perkumpulan eme bisa berjaya di bawah pimpinannya Bukan terjadi secara begitu tiba-tiba Tapi hari ini orang yang dia temui adalah baik Tian Yeu Baik Tian Yeu benar-benar telah membuatnya kesal Dia ingin mencari muka tapi baik Tian Yeu sengaja membuatnya malu Aku adalah baik Tian Yeu Jawab baik Tian Yeu dengan dingin sambil melihat dia Dan kasihapa Lin Ruoying hampir pingsan Aku adalah Lin Ruoying Ternyata kau adalah Lin Ruoying Ucap baik Tian Yeu sambil tertawa Pada saat aku mulai berkelana di dunia persilatan Aku pun ingin pergi ke eme untuk mencarimu Tapi begitu mendengar namamu Aku langsung mengurungkan niatku Mengapa karena kau bukan laki-laki Jawab baik Tian Yeu Karena namamu seperti nama perempuan Hanya perempuanlah yang dinamakan dengan nama Ying Orang yang berada di pinggir ingin tertawa Tapi karena masing-masing mengkhawatirkan kedudukan mereka Maka mereka pun terpaksa menahan tawa Lin Ruoying sangat marah Hampir-hampir dia memuntahkan darah Anak muda kau terlalu sombong teriak Lin Ruoying Apakah kau mengira gelar setan pedang yang kau pakai Tidak ada lawannya aku tidak berani berkata seperti itu Kata baik Tian Yeu sambil tertawa Karena aku belum bertarung dengan Xiexiaofeng Begitu aku berhasil mengalahkannya Aku baru akan mengumumkan Baik Tian Yeu kau terlalu sombong Di depan wis masenjian kau berani berkata gila Mulut Lin Ruoying sangat galak Tapi hatinya tetap menciut dan sedikit takut Karena baik Tian Yeu bisa dalam satu jurus menebas Tangan suami istri Tia Yan Itu bukan peristiwa yang gampang Bisa membuat tangan suami istri Tia Yan putus Sangat jarang dilakukan oleh siapapun Paling-paling hanya ada dua orang Yang satu adalah Xiexiaofeng Yang lainnya adalah orang yang mereka anggap sudah mati Dan juga orang yang siang malam selalu ditakuti oleh mereka Walaupun mereka menganggap dia sudah mati Dan mereka berharap dia mati Tapi sampai saat ini mereka belum pernah melihat jenasahnya Karena itu mereka tidak yakin kalau dia sudah mati Dan hati mereka tetap tidak bisa merasa tenang Walaupun orang itu tidak muncul Tapi orang itu bisa datang membawa golok dan pedangnya Apalagi pedang itu sudah muncul Orang-orang datang untuk mencari tahu dari mana asal Baik Tian Yeu Dari siapa dia belajar jurus itu? Apa hubungan Baik Tian Yeu dengan orang itu? Yang terpenting adalah hal terakhir Jika mungkin lebih baik membunuh Baik Tian Yeu Kemudian memusnahkan pedangnya Apakah mungkin mereka bisa melakukannya? Begitu mereka mendapat kabar bahwa Baik Tian Yeu Sudah berada di Wisma Senjian Di Wisma ternyata Indiak Xiexiaofeng Dan hati mereka terasa lebih tenang Walaupun di bawahan jaman pedang setan mereka Tidak akan begitu saja dibunuh Karena Xiexiaofeng pernah mengatakan bahwa Dia akan menjamin keamanan mereka Tapi bagaimanapun juga jika pedang itu muncul lagi Di dunia perselatan dan jurus itu kembali lagi muncul Ke dunia perselatan Mereka harus mencari tahu Jika tidak mereka akan terus merasa takut Dan tidak bisa tidur dengan tenang Karena itu mereka tetap harus datang ke sana Di antara kelima orang ini Yang paling tidak tahu mengenai jurus pedang itu Adalah Lin Ruoying Karena sewaktu orang itu Mengacau dunia perselatan dengan pedangnya Lin Ruoying masih kecil Janji Ahasya kelima perkumpulan pun baru Dia ketahui setelah dia menjadi tetua Dia hanya tahu kalau pedang itu begitu menakutkan Tapi sampai di mana batas menakutkan Dia sendiri pun tidak tahu Kelihatannya keempat tetua itu Tidak memberitahukan masalah ini kepadanya Jika tidak Dia tidak akan berani berkata seperti itu Kepada Baitian Yeu Cabut pedangmu di dunia perselatan Kata-kata ini terdengar sangat biasa Karena masalah kecil Akan terdengar kalimat seperti itu Tapi kata-kata itu seharusnya Tidak diucapkan kepada pemilik pedang itu Dulu banyak orang yang gampang melakukan kebodohan Orang-orang itu harus membayarnya dengan harga tinggi Yang pertama harus dikorbankan Tentu saja nyawa mereka sendiri Karena itu tidak ada orang hidup Yang memberi tahu hal ini kepada yang lain Agar jangan berbuat kesalahan itu Lin Ruoying adalah orang yang telah berbuat salah Tapi nasibnya masih lebih baik sedikit Karena orang yang dia temui sekarang ini adalah Baitian Yeu Walaupun Baitian Yeu memegang pedang orang itu Tapi dia tidak mewarisi sifat orang itu Dia senang mempermainkan orang Tapi dia tidak senang membunuh Karena itu walaupun Lin Ruoying sudah berkata seperti itu Dia tetap masih bisa berdiri dengan sempurna Tidak terbelah dari ujung kepala hingga ujung kaki Tapi Baitian Yeu mulai timbul amarahnya Dia turun dari kudanya dengan dingin dan melihat Lin Ruoying Baitian Yeu berkata Tadi kau bicara apa melihat sorot metu yang begitu dingin Tanpa sadar Lin Ruoying mundur selangkah Dia melihat teman-temannya, melihat sorot metu mereka Dia baru sadar dan menyesal Sikap keempat ketua perkumpulan lainnya sangat bermacam-macam Ada yang suka, ada yang senang, bahkan ada juga yang merasa takut Mereka merasa senang karena bisa melihat jurus pedang itu lagi Padahal yang mereka takutkan juga jurus pedang itu Pedang adalah benda mati Yang menakutkan adalah orang yang memakai pedang itu Apakah pedang di tangan Baitian Yeu pun akan menjadi begitu menakutkan? Walaupun Baitian Yeu dengan satu jurus bisa menebas tangan suami istri Chai Yan Tapi itu hanya omongan orang saja Mereka tidak melihat dengan metu kepala mereka sendiri Sekalipun gosip itu bisa dipercaya Tapi hati mereka pasti memikirkan hal lain Karena mereka pernah melihat orang itu Termasuk golok dan pedangnya Mereka ingin mencoba kekuatan pedang itu Tetapi tidak ada orang yang berani untuk memulainya dulu Sekarang sudah ada seseorang yang melakukannya Orang ini adalah Lin Ruoying Karena itu mereka merasa sangat senang Sesudah Lin Ruoying melihat sorot metel Teman-temannya Tiba-tiba dia mengerti mengapa sepanjang jalan mereka jarang membicarakan kelihayan pedang Baitian Yeu Mereka hanya ingin dia terlihat seperti orang bodoh Walaupun Lin Ruoying telah melakukan suatu kebodohan Tapi dia bukan orang bodoh Segera dia menguasai emosinya Pelan-pelan dia berkata Maksudku adalah aku menyuruhmu mencabut pedang Supaya bisa diperlihatkan kepada orang-orang yang berada di sini Apakah pedang itu adalah pedang setan Baitian Yeu tertawa dan berkata Jika kalian hanya ingin tahu apakah pedang ini adalah Xiao Lu Ye 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 Ting Chon Yeu Aku akan beritahu kepada kalian Pedang ini memang benar pedang yang terukir Tujuh kata itu Itu masih belum bisa membuktikan apapun Kata Lin Ruoying sambil tertawa dingin Semua orang bisa membuat pedang itu dan mengukirnya dengan tujuh kata itu Benar, benar, ini sangat masuk akal Kata Baitian Yeu sambil tertawa Kau benar-benar berbakat Pantas kau bisa menjadi tetua MEI Walaupun pedang ini tidak bisa membuktikan apapun Tapi aku akan mencabut pedang ini untuk memperlihatkannya kepadamu Bagaimana sekali lagi Lin Ruoying disindir Tapi kali ini dia lebih pintar Tidak seperti tadi hanya bisa marah-marah Dia hanya tertawa dan berkata Jika begitu aku harus bertanya kepada mereka Karena merekalah yang pernah melihat pedang ini Dan mereka pun pernah dirugikan oleh pedang ini Dia menunjuk ke empat orang itu Dan juga menimpakan semua bahaya ini kepada mereka berempat Mereka berempat sangat kaget Mereka tidak menyangka kalau Lin Ruoying akan berbuat seperti itu Karena itu sorot med mereka terus melihat ke arah Lin Ruoying Sorot med mereka seperti kepalan tangan Mereka sangat ingin menghajar wajah Lin Ruoying dengan kepalan tangan mereka Walaupun sorot med mereka terlihat sangat mengancam Tapi itu tetap bukan kepalan tangan Karena itu wajah Lin Ruoying tetap tidak rusak Tapi perhatian Baitian Yeu sudah beralih kepada mereka berempat Baitian Yeu melihat mereka Kemudian tertawa dan berkata Pantas orang-orang memperhatikan pedangku Ternyata pedangku dulu begitu terkenal Tapi aku tidak tahu apakah kalian berempat juga terkenal di dunia perselatan Segera Lin Ruoying bertanya Apakah kau tidak mengenal mereka Aku tidak mengenal mereka Jawab Baitian Yeu Aku baru terjun ke dunia perselatan Dan belum mengenal banyak orang Jika bukan karena ingin bertarung denganmu Aku tidak akan mencari tahu siapa kau Lin Ruoying hampir muntah darah lagi Tapi dia berusaha menahan diri Lin Ruoying tertawa dan berkata Mereka berempat adalah orang terkenal Jika kau tidak mengenal mereka Kau tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi orang perselatan Tidak perlu kau teruskan Kata Baitian Yeu sambil tersenyum Aku tidak ingin mengenal mereka Karena aku tidak ingin menjadi orang perselatan Kalimat ini membuat semua orang di sana menjadi terkejut Lin Ruoying dengan kaget bertanya Kau tidak ingin menjadi orang perselatan Benar jawab Baitian Yeu Sambil mengangguk Aku tidak kenal dengan orang dunia perselatan Tapi yang ku kenal adalah orang-orang yang takut mati dan sangat licik Baitian Yeu melihat keempat ketua perkumpulan itu Dia berkata, satu orang saja sudah seperti itu Sepuluh orang pun pasti seperti itu Semakin ternama maka mereka akan semakin berbuat begitu Jika mereka berempat sangat terkenal Lebih baik aku tidak mengenal mereka Kata-kata Baitian Yeu ini sangat tepat mengenai sasaran Apalagi terhadap lima orang tetua ini Wajah mereka mulai terlihat marah Dan mereka sudah ingin bertarung dengan Baitian Yeu Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari dalam Kemudian terdengar suara tawa yang jernih Benar, kata-katamu sangat tepat Kau lebih berani dari ayahku Ayahku hanya berani bicara di belakang mereka Tapi kau secara belak-belakan bicara di depan mereka Aku kagum kepadamu Begitu kata-katanya keluar Tampak seorang nona cantik keluar dari dalam Wisma Kemunculannya membuat metu orang-orang di sana menjadi bercahaya Dengan munculnya seseorang dari Wisma Senjian Dan berkata seperti itu Hanya nona Xie lah yang bisa melakukannya Dia adalah putri Xiexia Ofeng Xiexia Oyeu Tapi mereka sulit mempercayai Xiexia Oyeu Bahwa dia adalah gadis yang muncul di Suyen Sekarang tiba-tiba saja dia terlihat dewasa Baju yang dikenakannya sangat pas Membungkus tubuhnya yang molek Lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas Dan mengeluarkan daya tarik yang menggoda para laki-laki di sana Batian Yeu adalah laki-laki yang bisa menahan diri Tapi begitu melihat Tawak Xiexia Oyeu yang begitu menarik Membuat jantung Maitian Yeu berdetak lebih kencang lagi Tapi jangan menyalahkannya Karena ada dua orang yang berdiri di hadapannya Satu adalah Biksu dan satunya lagi adalah Pendeta Biksu Kihen adalah tetua Saolin Pendeta Yang adalah tetua Wudang Walaupun mereka sudah tua Tapi mereka sudah terlatih untuk tidak tertarik kepada perempuan Tapi, setelah melihat Xiexia Oyeu Maitian Mereka tetap membelalak dengan besar Xiexia Oyeu tertawa dengan manis kepada kelima tetua itu Dia berkata, maaf kepada Tuan Berlima Kata-kata ini bukan aku yang mengucapkannya Tapi ayahku yang bicara seperti itu Kata Xiexia Oyeu sambil tertawa Kata-kata ayahku dengan kata-kata Kakak Dai Walaupun susunan kalimatnya tidak sama Tapi maknanya tetap sama Karena itu bila Tuan ingin marah Marahlah kepada ayahku Begitu mendengar penjelasan Xiexia Oyeu Walaupun mereka marah Tapi mereka tidak berani untuk menumpahkan semua kemarahannya kepada Xiexia Oyeu Biksu Kihen maju selangkah dan bertanya Apakah pendekar Xiei berada di rumah ayahku Baru keluar dari perpustakaan Dan ayah langsung berkata seperti itu Jawab Xiexia Oyeu sambil tersenyum Terhadap kalian ayahku tidak memiliki penilaian yang bagus Maaf, maaf, aku tidak bisa mempersilahkan kalian masuk Kata-kata apakah ini? Kata-kata ini sudah membuat kelima orang yang terkenal itu hampir muntah darah Tapi Xiexia Oyeu tidak mau tahu Sambil tertawa dia bertanya kepada Bai Tian Yeu Kakak Bai, mengapa kau begitu sungkan? Mengapa tidak masuk saja ke dalam nona Xiei? Aku datang ke sini karena ingin bertarung dengan ayahmu Aku sudah memberitahukan hal ini kepada ayahku Xiexia Oyeu tertawa Ayah sedang memikirkan dengan kelapa menghadapimu Tapi itu adalah urusan kalian Tapi kau adalah penolongku Bagaimanapun juga aku harus berterima kasih kepadamu Yang lainnya adalah urusan kedua Dia menarik tangan Bai Tian Yeu dan berkata Ayo, kita masuk aku Masalah ada yang datang dari awal Ada yang datang pada akhirnya Kau menolongku terlebih dulu Kemudian baru berniat bertarung dengan ayahku Karena itu kau harus menerima undanganku Biarkan aku membayar hutang budi ini Kata Xiexia Oyeu Jadi sewaktu kau dan ayahku bertarung Ayahku tidak perlu berpikir terhadap budimu yang belum dibalas Sehingga dia akan ragu-ragu menghadapimu Apakah pendapatku ini benar? Kata-kata yang keluar dari mulut seorang nona cantik Biasanya adalah kata-kata sebenarnya Apalagi kata-kata yang diucapkan olehnya Tidak ada yang salah Terpaksa Bai Tian Yeu ikut dengan Xiexia Oyeu masuk Karena tangannya sudah ditarik oleh Xiexia Oyeu Tapi baru saja beberapa langkah dia berjalan Dia langsung melepaskan pegangan Xiexia Oyeu Tunggu, masih ada satu hal yang harus ku sampaikan Dia membalikan badannya dari berjalan ke arah LHI Ruoying Lalu dia berkata Bukankah tadi kau menginginkanku mencabut pedang Untuk diperlihatkan kepada semua orang Apakah benar? Bai Tian Yeu melihat Lin Ruoying Aku tidak senang membunuh orang Dan lebih tidak senang bila orang lain berkata Seperti itu kepadaku Aku sudah melihatmu Tapi kau tetap ngotot ingin melihat pedangku Berarti kau hanya peduli dengan pedangku Dan tidak peduli dengan diriku Apakah ini benar? Lin Ruoying mundur selangkah Baiklah, sekarang aku akan memperlihatkan pedangku Kata Bai Tian Yeu dengan dingin Tapi pedangku tidak akan keluar dengan kosong dari sarungnya Lebih baik kau cabut pedangmu Aja Lin Ruoying langsung memucat seperti orang mati Entah apa yang harus diakatakan kepada Bai Tian Yeu Melihat reaksi Lin Ruoying seperti itu Bai Tian Yeu menghela nafas Menggelengkan kepalanya dan berkata Paling-paling kau hanya akan mati Mengapa harus ketakutan seperti itu? Kata Bai Tian Yeu lagi Kalau kau takut mengapa tadi kau bersikap seperti seorang pahlawan Lin Ruoying memang sangat ketakutan Tapi dia adalah seorang petua Dia tidak boleh bersikap ketakutan Terdengar suara Teng Teng, dia mencabut pedangnya Lalu berkata Jangan sembelarangan bicara Siapa yang takut kepadamu Sewaktu seseorang mengaku tidak takut Pasti saat itu adalah saat dia benar-benar sedang ketakutan Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang menertawakannya Karena yang lainnya pun saat itu sedang ketakutan Ba Tian Yeu masih berdiri di sana Tangannya seperti tidak bergerak Tapi juga seperti sedang digerakan Sebenarnya apakah tadi dia sudah bergerak? Tidak ada seorang pun yang melihatnya Semua hanya melihat ada cahaya melengkung yang lewat Bentuknya melengkung seperti bulan sabit Kemudian pedang Lin Ruoying pun berubah Berubah dari satu menjadi dua Seperti pedang yang terbuat dari bambu Terus terbelah oleh senjata tajam Dari ujung pedang hingga ke pangkau pedang Terpotong dengan rata dan rapi Pedang itu terbelah menjadi dua Kesebelah kiri dan kanan Lin Ruoying merasa kaget hingga terpana Kelak kau jangan sembelarangan lagi menyuruhku Mencabut pedang Kata Ba Tian Yeu Kalau kau ingin mengatakannya Maka kau harus mempertimbangkan dulu Kekuatanmu sendiri Dia menolakkan kepalanya Dan berkata kepada mereka berempat Kalian pun sama setelah itu Seperti awan dia berlalu mengikuti Ksieksyao Yeu masuk ke dalam wisma Selamat menikmati